Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fauzi Dari Fakultas Teknologi Industri Proditek Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Di sini saya akan menjelaskan Hasil program kami Mengenai Kasir Toko Buku Kali ini kelompok saya Terdiri dari Maken Rasit Rido dan Arimbi Jadi di sini saya akan membahas Di bagian Costumer dari Kasir Toko Buku Oke, kita login dulu Kita sudah login Jadi Saya ditugaskan di sini untuk membahas Untuk menjelaskan di bagian Costumer Costumer Kasir Toko Buku Kita klik Oke, sudah tampil di bagian Costumer Jadi di bagian Costumer Terdapat di sini row Dari data Data Costumer yaitu 3 Dan from pencarian Mencari Costumer Tombol Back Tombol Back Untuk kembali ke Home Oke Dan ada Edit Delete Dan add Costumer Dan add Costumer Kita contohkan pencarian Dengan menggunakan nama Rizky Oke, nama ditemukan Alamat Alamat Nomor HP Tanggal daftar Action Di sini Saya akan menjelaskan Beberapa fungsi PHP Beberapa fungsi PHP dari alamat tersebut Oke, kita masuk Terlebih dahulu Kita ke dalam database Oke, kita masuk ke Tabel Costumer Yang sudah dibuat Jadi di sini terdapat data 3 data yaitu Costumer 3 data Costumer Di sini Sudah terdapat 3 data Costumer Oke Yang Sudah itu Kita Masuk ke Struktur Dimana Costumer ID Di sini menjadi Primary Key Data Auto Encryptment Dari data Costumer Oke Di bagian SQL Select From Customer Dan terdapat List Costumer ID Costumer Name Address Contact and Expedit Oke, cukup Mungkin sudah cukup Di bagian Di bagian penjelasan database Di bagian penjelasan database Oke, kita kembali lagi ke websitenya Kita di sini mencoba untuk add costumer Nama lengkap Kita masukkan satu Yogyakarta Oke, kita save Oke, data rimby sudah masuk Kedalam sebagai Costumer Di kasir toko buku Dan kita coba Delete dulu Satu Satu Cosumer Oke Satu Cosumer sudah dihapus Coba kita refresh Jadi Total menjadi Tiga kembali Oke, kita masuk ke Alaman Coding Oke, di sini terdapat Function php php.php Yaitu di sini berfungsi untuk Memanggil Member-member Atau Costumer Tabel data Data yang terdapat Di tabel Costumer Dan ini Koneksi untuk Database Kasir Di sini Kita akan Menjelaskan Sedikit fungsi Ini di bagian Javascript Ini masih Javascript Javascript yang di sini Hanya untuk Menampilkan Di bagian Log Tanggal Sotem dan start Tempat di Stop Clock Sotem dan start Clock Loto Di sini ada fungsi PHP Random password Jadi setiap Login itu Terdapat Terdapat beberapa User Jadi akan merandung password Terserah itu siapa yang Login Di dalam Aplikasi Kasir tersebut Oke Jika sudah Suka Navfixer Di bagian Navfixer ini Fungsi PHP Nya Ini bagian Ini salah Jadi Jika sudah Fungsi Fungsi tersebut Sudah terkoneksi Ini akan Memanggil Select Select from Customer By Customer ID Dimana Tabel Customer Dan Memiliki Primary Yang In Entirement Customer ID Jika sudah Disini Akan Membaca Total Jumlah Customer Yaitu Di bagian Ini Oke Jika sudah Ini Ini daftar Tabel Penanggilan Tabel Dari Database Database PHP Yang disini Akan Ditampilkan Seperti Ini Oke Ini Di Pemanggilan Pemanggilan Koneksinya Koneksi Dari Database Oke Jika sudah Ini Disini Terdapat Tombol Delete Delete PHP Berfungsi Untuk Menghapus Data Customer Data Consumer Dan Tombol Edit Untuk Mengedit Data Customer Untuk Kita Contoh Oke Langsung Tampil Seperti Ini Kita Tambah Oke Data Berhasil Diedit Jika Sudah Terdapat Terakhir Terdapat Fungsi JavaScript Untuk Perintah Akan Menghapus Data Atau Tidak Oke Ini Penjelasan Dari Halaman Costumer Dari Kasir Toko Buku Sekian Dari Penjelasan Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Disini Saya Muhammad Rosy Terindol Min 14 1180 16 Disini Saya Akan Menjelaskan Di Tentang Kasir Toko Buku Di Bagian Buku Atau Product Disini Untuk Tampilannya Di Web Ada Gambar Kodol Buku Judul Buku Kategori Penerbit Tanggal Masuk Harga Supplier Harga Jual Kualitas Stop Kualitas Sisa Total Dan Action Lalu Untuk Di Bagian Database Seperti Ini Ada Product ID Kodok Produk Bindar Name Bindar Name Judul Buku Produk Name Ini Price Harganya Harga Awalnya Yang ini Harga Jualnya Yang ini Keuntungannya Profit Yang ini 4 tahun Tersebut Yang ini Quantity Atau Jumlahnya Yang ini Jumlah Pembeliannya Jumlah Keluarnya Yang ini Untuk Date Arifal Date Arifal Itu Tanggal Masuknya Ini Untuk Gambarnya Jadi Date Abisnya Seperti Ini Lalu Untuk Di Bagian Coding Seperti Ini Dibaikan Produk Ini Untuk Function Showtime Untuk Menampilkan Ini Menampilkan Tanggal Dan Waktu Sekarang Ini Lalu Yang ini Untuk Bagian Yang ini Home Pembayaran Buku Supplier Lalu Lanjut Lagi Ke Bagian Ini Yang Buku Yang ini Bagian Yang Format Yang Uang Kita Harus Pakai Angka Tidak Boleh Huruf Jadinya Nanti Kalau Pakai Misalnya Pakai Huruf Nanti Ininya Tidak Bisa Misalnya Saya Pakai Huruf Ininya Ini Tidak Bisa Di Ubah Harus Pakai Angka Yang Yang Ini Juga Harga Sebelian Untuk Bagian Uang Kita Harus Pakai Angka Tidak Boleh Pakai Uruf Kalau Yang Bagian Jujurnya Kita Bisa Pakai Uruf Angkor Tumpuknya Kita Juga Bisa Pakai Uruf Lalu Di Bagian Add Product Kita Lanjut Lagi Di Bagian Add Product Jadi Ini Nanti Manggil ID Lagi Lalu Kita Di Bagian Edit Seperti Ini Nanti Manggil ID Lagi Untuk Di Edit Kalau Misalnya Di Bagian Edit Ini Harga Jualnya Harus Pakai Angka Suppliernya Juga Harus Pakai Angka Untuk Price Harganya Ini Juga Keuntungannya Harga Suppliernya Juga Pakai Angka Ini Di Bagian Database Database Selekt From Supplier Di Ambil Dari Supplier Bagian Continent Continent Tunggu Pake Number Ini Bagian Add Product lalu untuk bagian edit produknya juga sama ini harga jual harga suppliernya juga harus pakai angka ini ini IDnya dipanggil dulu untuk bagian editnya jadinya nanti ID bukunya dipanggil lagi untuk di bagian editnya lalu databasenya juga disiapin di select from produk user ID jadinya nanti produknya dipanggil lagi IDnya ini juga harus hanya angka di bagian bagian untuk uangnya dan bagian jumlah keuntungannya juga databasenya dipanggil lagi dari room kategori lalu untuk di tanggal masuknya di bagian pakai format date untuk tanggal lalu date arrival ini harga jualnya untuk media beli pembayaran harus pakai number juga harus pakai number juga databasenya dipanggil dari supplier juga sama supplier dalam game jadi di bagian ini di bagian supplier bentuknya seperti ini ini di bagian kategori juga seperti ini jadi kita ambil databasenya dari yang tadi lalu untuk save produknya seperti ini ini include connect.php kode bukunya kode namanya press harganya supplier quantity kalau misalnya data buku berhasil dimasukkan nanti ada notifikasi seperti ini script alert data buku berhasil dimasukkan window location product.php script misalnya kita coba masukkan data buku kode buku labelnya untuk di bagian tanggalnya harga jualnya juga harus pakai angka tidak boleh huruf harga jualnya juga harus pakai huruf dan pakai angka ini harga ini harga suplai harga pertama kali dia beli ini harga suplai harga pertama kali dia beli kita akan delete product yang bagian ini nanti di bagian ini nanti di bagian ini kita panggil lagi id nya yang akan di delete lalu result bb db database nya yang akan di delete yang id nya produk id nya yang sudah dipanggil terus seperti ini lalu seperti ini bin praram lalu di eksekusi kita coba ini kita delete jadi berhasil ter delete untuk di bagian delete nya untuk di notifikasinya yang di bagian delete disini memanggil id plus delete plus delete id oke cukup sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya makan selera doktano 14.018.012 saya akan menjelaskan bagian pembayaran dan laporan oke selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk melakukan pembayaran atau sales disini kita memilih item atau produk buku yang ingin kita beli misalnya disini saya ingin membeli buku sejarah tim harto satu nah disini terdapat table atau kolom kolom yang sesuai dengan harga jumlah bayar keuntungan keuntungan disini maksudnya adalah jumlah bayar dikurangin harga supplier jadi disini buku ini memiliki harga supplier yaitu 50.000 yang berarti jika tadi dibeli 150 maka keuntungannya 100.000 ini untuk jumlah yang ingin kita beli misalnya membeli sejarah Solomon dengan jumlah 2 maka akan total keuntungan yang dijabat oleh pembeli oles sistem dan total yang harus dibayarkan oleh pembeli setelah selesai pasti akan melakukan pembayaran yaitu dengan menginginkan pembeli jika sudah terdaftar sebagai customer maka akan muncul dengan autosuggest seperti ini dan memasukkan jumlah uang bayaran disini tertera 550.000 misalkan sepembeli membeli uang 500.000 disini sudah hanya angka jadi tidak bisa diinputin dengan huruf atau yang lain selama pembayaran maka akan muncul nota disini akan menjadi strup nota pembayaran yang diterima oleh pembeli dan bersetakan kembaliannya setelah selesai maka tinggal dibeli untuk menjadikan nota pembayaran seperti ini tampilannya seperti ini tampilannya setelahnya setelahnya langsung membawa setup dalam body disini selek produk ini mengingatkan selek dari data yang ada di database untuk javascript running time ini adalah javascript jam yang dibakai untuk membuat password untuk membuat password secara acak untuk melindari bypass atau meskali jackson yang akan ditampilkan di sini untuk PHP mencetkan jika telah ada sesi yang akan ditampilkan pada sini jika tidak ada maka akan logot akan keluar jika posisinya admin maka akan ditampilkan dashboard keyboard sistem selanjutnya pada fungsi pemilihan produk yang dipilih untuk untuk fungsi pemilihan produk yang dipilih disini include connect untuk akses ke data data platform produk itu untuk menampilkan semua data dari produk yang ada di jasarkan listra id untuk menampilkan satu-satu untuk menampilkan nama produk ini dimulai dari produk id produk code jename dan produk name disini bisa dilihat produk id jencode jename dan bisnis stopnya stopnya jename menggunakan stop quantity produk id 3 berkode jename Graphic dan di sini setiap perpori ini bisa oleh option disini di sini misal kita ikutkan lagi putih maru sudah terhad maka data yang sudah dimasukkan ke ad akan masuk ke dalam folder invoice adalah folder yang lewat table sales itu adalah telepon sana pembelian yang dilakukan oleh pembeli invoice number ini akan digunakan sebagai kode untuk melakukan pembelian terhadap data diambil dari platform sales order dimana invoice sama dengan user ID jadi invoice disini sama dengan user ID jika ini digelet maka data infos yang tidak dapat juga akan hilang alatkan kembali lagi misalkan ini di-add malah akan berkurang tapi jika kita cincel malah akan kembali jadi lima disini kita bisa jadi ini sudah menampilkan data-data dari atribut yang sudah ada price ujur format money through quantity mode dan selanjutnya penuntungan total payah dan untuk total keuntungan akan diambil dari sum total semua dari sales order dimana invoice sama dengan A gimana A adalah variable untuk data yang dijadikan fotoan selanjutnya 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 kita pilih salah satu dan di total menjadi sum total yang akan menjadikan total payah disini selanjutnya kita tambah lagi maka akan tercetai disini sama juga dengan total keuntungan selanjutnya sama untuk produk B untuk profit profit adalah pengenang nomon adalah total pembayaran B itu maksudnya untuk data karya penyimpanan untuk keuntungan A adalah untuk pembayaran untuk pembayaran untuk pembayaran untuk pembayaran untuk pembayaran kita pembayaran kita pembayaran adalah pada check out di sini menggunakan auto suggestion disini auto suggestion dengan menggunakan PHP ini dia akan mengoneksi ke database dimana data costumer yang ada akan ditampilkan jika tidak ada kita tidak akan ditampilkan disini fungsinya untuk menampilkan sebuah 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 fungsinya adalah untuk data yang tersimpan disini sudah ditampilkan nama dan uang yang dibayarkan selanjutnya untuk isi nota isi nota adalah preview isi nota ini diambil dari data sudah di input dengan display bar isi untuk print ini adalah fungsinya untuk menge print untuk menge print data yang sudah ter ter jadikan setelah device dimana sales number ini untuk menampilkan data pembelian bersama untuk password untuk jam disini terutama nota tadi untuk menggunakan data kita membeli bagaimana kuatnya dan kemudian menampilkan investasi kita coba pembeliannya ini kita coba pembeliannya kita coba pembelian kita coba kita coba percaya kita coba percaya 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 improving percaya untuk membelian tidak menggantikan dengan pemerintah dan kita coba ini pemerintah oke tetap kembali ini ada fungsi untuk tetap kembali yang ini ada untuk fungsi untuk menurutkan yang memanggil jahat sedepetan ada pada selesai sendiri disini selesai dianggap apa bangga ya aku lagi kawan kamu 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 temen ya saya maaf tadi terdapat gangguan selanjutnya kembali ke fungsi print disini print untuk menampilkan data yang sudah terstruk dan untuk fungsi print lalu tinggal di print ini akan menjadi dock untuk fungsi struk selanjutnya pada fungsi laporan selanjutnya untuk fungsi laporan disini akan menampilkan data pembelian yang ada pada tanggal bulan tersebut misalnya disini tanggal 6 antara tanggal 6 sampai tanggal 8 maka akan ditampilkan semua data pembelian pada tanggal tersebut disini biasanya ada pada sales report selanjutnya selanjutnya disini akan mengambil yang ikut untuk koneksi laporan j1 adalah untuk jet 1 atau jet pertama jadi pada tanggal jet pertama itu yang ini tanggal 6 dan j2 untuk jet kedua untuk misalnya tanggal 8 kemudian B, jet A, dan jet B di mana antara jet tanggal A dan tanggal B akan diumumkan berasalan transaksi yang terlihat kemudian B, jet A, dan menentukan kedua data tersebut semua itu akan dikatakan kecet-kecet kecet-kecet untuk menampilkan data tersebut yang antara dua kata tadi nah, itu data total semua yang dapat dan data keuntungan nah, itu sama dengan yang di sales tadi dengan memakai sum lagi sum amount sales dari A dan B di total semuanya dan antara jet A dan jet B kemudian ke total untuk menampilkan total pembayaran yang telah diterima sedangkan yang untuk keuntungan sama dengan fungsinya tapi di sini menggunakan variable C dan D antara C dan D akan menjadi sum profit dan sekian dan juga dengan saya saya menggunakan pembayaran dan tambahan terima kasih terima kasih terima kasih terbanyak kesalahan saya akan menjelaskan menu supplier pada menu supplier pada menu supplier utamanya terdapat tabel supplier yang datanya telah di inputkan di IN supplier dan di sini jika kita ingin mencari data supplier yang begitu banyak yang moonlight di sini disediakan pencarian disediakan pencarian menggunakan M communication T jadi kita dapat dengan cepat Mencari data supplier yang kita inginkan, misalnya saya ingin mencari data supplier future innovation, maka datanya langsung muncul, karena menggunakan javascript. Kemudian, saya akan menjelaskan tampilan tentang add supplier, dimana jika tombol add di klik, maka akan muncul tampilan form yang harus diisi di add supplier seperti ini, kemudian kita klik. Jika kita klik, maka akan muncul notifikasi bahwa tolong memasukkan inputan antara 5 sampai maksimalnya itu 35 karakter. Jadi, minimalnya 5, maksimalnya 3 karakter yang hanya dapat diinputkan. Nama supplier misalnya ASD, kemudian kita isi kolom addressnya, disini antara 10 sampai 50 karakter maksimalnya dapat diisi. Jadi, jalan, pramuka, kemudian nama kontak personnya, nama saya Arimi, kemudian nomor kontak person yang bisa dihubungi, maksimal 15 karakter, minimalnya 10 karakter yang dapat diisikan. Kemudian catatan misalnya, catatan untuk bawa kontak person player ini untuk stop buku, novel. Bertemakan novel dan komik, stok buku novel dan komik, maka datanya akan muncul paling atas seperti ini, diurutkan berdasarkan nama kontak personnya. Kemudian, saya akan menjelaskan kodingan yang terdapat pada tampilan halaman supplier. Di mana, saya akan mulai dari bodynya. Halaman ini, home, pembayaran, buku, customer, supplier, laporan. Itu tampilannya. Pertama, disini ada bodynya. Saya akan menjelaskan kodenya. Saya akan menjelaskan kodenya. Saya akan menjelaskan kodenya. Ini. Di sini ada form pembayaran buku, customer, supplier, dan laporan. Ini adalah tampilan pada sebelah kiri sini untuk menu. kemudian. Kemudian. Di sini. Di sini. untuk tampilan pada baris atas ini. Ada home, ada total supplier, home, total supplier di sini. Tampilan bagian paling atas ini. Tampilan bagian paling atas ini. Kemudian. untuk yang di bawah home, seperti bag, pencarian, dan add supplier. kemudian. 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 kemudian add supplier. kemudian. kemudian. saya akan menjelaskan tampilan, seperti bag, pencarian, dan add supplier. seperti ini gimana pada gar tersebut back adalah batan seperti ini kita buat batan kemudian pencariannya dan untuk menambahkan dan ada batan add supplier untuk menambahkan data suppliernya batan supplier yang nanti akan dihubungkan ke codingan add supplier dan untuk tampilan tabelnya yang berada di sini seperti ini tabelnya supplier kontak pesan adres nomor kontak dan notenya untuk layar antepersenat untuk tab forward seperti ini dan di sini ada action berupa edit dan delete button edit dan delete di edit dimana jika button edit di klik akan menuju ke halaman edit player dan kemudian jika button delete di klik maka akan langsung terhapus setiap row yang di klik delete kemudian saya akan menjelaskan bagian selanjutnya itu add supplier add supplier di sini add supplier berbentuk form form yang harus diisi tadi supplier name address kontak pesan kontak nomor not pada form tadi ikutan jenisnya ikutan berupa teks tipenya teks ada supplier name address juga demikian kontak pesan nomor kontak juga semuanya tercari pada note dia tidak menuliskan tipe inputannya kemudian tadi pada form setiap ingin mengisi mengisi data misalnya supplier name terdapat notifikasi untuk mengisinya minimal 5 karakter dan maksimal 35 karakter itu panjang ranknya itu menggunakan javascript seperti berikut fungsinya seperti ini untuk minimal dan maksimal karakter kemudian untuk tulisannya please enter between kita masukkan ke alarm please enter between minimalnya berapa yang sudah dimasukkan di form misalnya minimal 5 maksimal 35 karakter kemudian untuk kontak persen kontak persen maksud saya nomor nomor yang di inputkan hanya bisa berupa angka jika yang di inputkan nomor maka data tidak akan terisi itu juga menggunakan javascript hanya angka fungsinya sebagai berikut menggunakan javascript gimana pada kontak nomor inputannya minimal 10 maksimal 15 angka yang harus di inputkan kemudian ada data yang sudah ditambahkan di add akan tersimpan dan data tersebut dapat di edit dan di delete edit supplier pomnya tidak jauh beda dengan supplier sama format formatnya supplier name address kontak persen kontak nomor kemudian pada action dan let nya seperti ini jadi jika kita ingin mendelette tab record yang sudah ada delete click to delete maka ada sistem validasi are you sure want to delete apakah anda yakin untuk mendelette misalnya oke maka otomatis akan hilang dari tabel di halaman menu utama dimana disini menggunakan perintah SQL lupa delete dari tabel supplier dimana mendelette supplier dimana id nya sama dengan mem id id yang otomatis dimasukkan tadi menggunakan id berdasarkan id demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya maaf dan terima kasih